KANTOR WILAYAH BADAN URUSAN LOGISTIK Menjelang akhir tahun 2022, Kantor Wilayah Badan Urusan Logistik Kanwil Bulog Kalimantan Tengah telah melakukan sejumlah langkah persiapan dan antisipasi. Sejumlah kebutuhan pokok saat ini dalam proses kedatangan usai koordinasi dengan Bulog Pusat. Diketahui, jumlah beras di angka 4.500 ton dengan status 1.500 ton sudah tersedia dan 3.000 ton dalam proses kedatangan di gudang Bulog. Sedangkan gula pasir akan segera masuk sebanyak 30.000 ton, minyak goreng 16.000 ton, dan tepung terigu 10.000 ton. Kepala Kantor Wilayah Bulog Kalimantan Tengah, Amrullah, saat ditemui pada Jumat 4 November, mengatakan koordinasi dengan Bulog Pusat dimaksudkan untuk memenuhi ketersediaan bahan pangan hingga 3 atau 4 bulan ke depan. Untuk ketersediaan beras, ia memastikan secara umum stok Bulog Kalimantan Tengah baik dan terpenuhi. Kalau kita lihat penyaluran perbulannya sekitar 750, kurang lebih bisa untuk 3-4 bulan ke depan. Jadi sampai dengan awal tahun depan, Bebubuari Maret, sebelum nanti ada panen lagi, itu kita masih punya kekuatan stok. Sehingga kita berharap dengan stok Bulog yang ada ini, kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah secara umum itu bisa terpenuhi dengan baik dan tercukupi. Selanjutnya Amrullah menjelaskan pengadaan stok daging kerbau beku segar saat ini masih dalam proses impor. Diperkirakan pertengahan November akan tiba di Palangkaraya. Sementara untuk memenuhi permintaan serta kekurangan komoditas di cabang Bulog Subdivisi Regional di tingkat kabupaten, Bulog Kalimantan Tengah akan meminta cabang Bulog yang surplus untuk melayani permintaan yang kurang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan.